Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang berjudul Terror Mawar Hitam Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Untuk menebus segala kesalahannya Yati menyerahkan diri ke kantor polisi Tanpa sedikit pun menyeret nama Alta maupun Bima Ia hanya tidak ingin terus menerus dikendayangi rasa bersalah Walaupun Bima dan Yati sudah berpisah sejak lama Tapi Bima tetap memperhatikan wanita itu Setiap satu minggu sekali ia datang ke penjara menjenguk wanita itu Gimana Bima? Apa kamu sudah mendapatkan keberadaan Alta? Tanya Yati jemas Anak buah saya belum bisa menemukannya Tapi kamu tenang saja Secepatnya dia akan ditemukan Berdoa lah Yati menganggup Meski hatinya terus menjerit Mengkhawatirkan putra tunggalnya itu Bima sendiri sampai detik ini tidak menyaka Mengapa bisa mantan istri dan juga putranya Melakukan perbuatan gila yang boleh disebut psiko Terutama Alta Padahal Bima mati-matian mencoba mendidik Alta Namun sekarang yang terjadi Anak itu malah semakin membuat kepalanya berdenyut pusing saja Saya hanya takut dia melakukan hal di luar kendali Kamu tahu kan siapa Alta? Tanya Yati menata Bima lekat Saya tahu Saya pastikan dia akan segera ditemukan Jika kamu sudah menemukannya Tolong sampaikan semua kebenaran itu Mungkin dia akan menyesal seperti saya Dan akan ikut menjebloskan dirinya sendiri ke penjara Saya tidak akan biarkan itu Dia akan tetap menjalani kehidupan sebagai manusia yang jauh lebih baik Saya akan mendidik dia penuh Membawanya pergi ke luar negeri Lalu kembali ke Indonesia sebagai orang sukses Ingat Yati Dia seperti itu karenamu Jadi tebuslah kesalahanmu sendiri Tanpa menyeret nama putraku Setelah mengatakan itu Bima segera pergi Tidak lupa menyimpan bekal makanan untuk mantan istrinya itu Jika dulu Yati berpikir Jika dulu Yati berpikir Bima adalah manusia paling jahat Maka hari ini Yati menyadari bahwa Bima betul-betul sudah berubah Lelaki itu memperlihatkan rasa pedulinya Sebagaimana merasa tidak tega atas apa yang saat ini Yati alami Menyesal rasanya mendidik Alta dengan perasaan dendam Sebab karena hal itulah Alta menjadi seperti sekarang Bima benar ini semua salah Yati Ia gagal mendidik Alta Sebagaimana menjadi manusia yang memiliki hati nurani Alta merindukan ibunya Ia sudah mencoba menghubungi Tapi nomor ibunya tidak juga aktif Sudah berbulan-bulan ia berada di apartemen bersama Zera Rasanya tidak seperti yang ia harapkan Karena Zera sekarang selalu ketakutan jika melihatnya Bahkan gadis itu menjadi sosok yang dingin Seh, kita jalan-jalan ke taman mau Ajak Alta yang kemudian diangguki oleh Zera Gadis itu sudah seperti robot Yang hanya mengangguk dan menggeleng seperlunya Disinilah Alta merasa tidak memiliki kehidupan Sebab Zera yang ia kenal bukan lagi Zera yang dulu Alta mengangkat tubuh Zera Menyimpannya di atas kursi roda Lalu ia mendorongnya menuju taman belakang apartemen Sesampainya di taman belakang Gadis itu hanya menatap lurus ke depan Pikirannya kosong Sebab terlalu banyak memikirkan banyak hal Hanya akan membuatnya semakin depresi saja Kalau sore, disini ada sunset Mau lihat? Zera mengangguk saja Membiarkan pria itu melakukan sesuka hatinya Tau iya hanya gadis tidak berdaya Bisa apa Zera yang sekarang? Kakinya lumpuh Semua kebahagiaannya direnggut Dan sebentar lagi Tanggal kelahirannya menjemput kematian Zek, lo bisa gak sih ngomong? Lo cuma lumpuh Kagak bisu Geram Alta emosin Ngomong Zek, bisa kan kaya dulu Zera Amandita? Tidak tahan selalu diajukan gadis itu Maka Alta mengambil pisau dari balik celananya Dan menyayat Dan menyayat lengan Zera sesuka hatinya Ayo Zek, ngejerit Ayo Zek, ngejerit Dia membawa gadis itu kembali ke kamar apartemen Lalu menghubungi dokter untuk mengobati luka Yang Alta goreskan cukup parah pada lengan gadis itu Alta tampak frustasi Kehidupannya berubah 180 derajat Ia merasa tidak memiliki siapapun Ia merasa kesepian Ia merasa dirinya tersiksa Melihat Zera dengan segala sikapnya yang berbeda Gue gak bisa terus gini anjing Geramnya Selesai dokter mengobati luka Zera Alta tampak kelimpungan khawatir Takut Zera pergi meninggalkannya Gimana dok? Keadaan pacar saya Syukurlah Nyawanya masih bisa diselamatkan Untung goresan pisau itu tidak pada nadinya Lain kali kamu harus lebih memperhatikannya Sepertinya dia depresi berat Alta mengacak rambutnya frustasi Padahal ia sendiri yang ingin melihat Zera menderita Namun saat gadis itu benar-benar menderita Ia malah merasa tersiksa sendiri Saya sudah berikan resep obatnya Kamu bisa membelinya di apotek terdekat Saya permisi Makasih dok Dokter hanya mengangguk saja Seraya menjawab ucapan terima kasih dari Alta Di balik pintu apartemen Ada seseorang yang menunggu Alta keluar dari pintu apartemen tersebut Meskipun akan sulit baginya mendapatkan pin dari apartemen itu Tapi ia akan mencari akal untuk bisa masuk ke dalam Dan membawa Zera pergi Gue bakal selamatin lo sih Pria yang memakai hoodie berwarna hitam itu Sudah bertekad akan menyelamatkan Zera Bagaimanapun Gadis itu harus selamat dan pergi jauh-jauh dari pria berensek seperti Alta Alta keluar dari apartemen Kemudian menutup kembali dengan pin yang tidak bisa siapapun sembarangan Masuk ke dalam Gue bakalan kembali Kalau gue gak bisa masuk ke dalam Gue tunggu cowok bejian itu bawa Zera keluar Alta menemui ibunya ke rumah yang dulu sempat ditempati Yaitu rumah Zera Namun saat berada di sana Rumah itu telah disita Kemana ibunya Ia sudah mencoba menanyakan pada orang sekitaran Namun tidak ada yang tahu keberadaan ibunya Sungguh Alta membutuhkan ibunya Untuk membicarakan bahwa Alta belum membunuh Zera Dan tepat dua hari lagi Gadis itu berulang tahun Alta akan membunuhnya Alta kembali ke apartemen Ia bingung dengan pikirannya sendiri Di sisi lain ia terus terbayang masa lalu penderitaannya Tapi di sisi lain Ia sangat mencintai Zera Dan tidak tega menghabisinya Gadis itu masih duduk di kursi roda Memakan roti berisi selai stroberi Yang sudah Alta sediakan Percayalah Zera seperti boneka yang diisi baterai Hanya diam Menggeleng Dan mengangguk seperlunya Z Alta memeluk Zera Melingkarkan tangannya di leher gadis itu Lo kenapa diem aja Takut sama gue Kalau lo nurut Gue gak akan jahatin lo Z Zera tidak merespon Bahkan ia merasa luka di tangannya Tidak ada apa-apanya Dibandingkan perasaannya yang sudah benar-benar mati Karena lelaki di belakangnya ini Alta mendorong kursi roda ke arah cermin Dulu kita saling sayang Kenapa sekarang lo beda? Apakah Alta tidak pernah berpikir Apa yang membuat Zera seperti sekarang? Gadis itu depresi Ia sudah seperti kehilangan akal sehatnya Kehilangan selera hidup Dan bahkan seluruh perasaannya sudah mati Hatinya terluka Kakinya lumpuh Tubuhnya dipenuhi goresan pisau Wajahnya hancur Akibat bekas luka yang belum kering Zera sudah seperti ayam dalam kandang Ia tidak mendapati udara segar Untuk menikmati dunia Ia hanya tinggal di apartemen Dengan segala bentuk siksaan dari Alta Memang benar mimpinya dulu Hidup berdua dengan Alta di apartemen Bahkan Zera menyerahkan seluruh hidupnya untuk Alta Rela Alta sentuh Bahkan jika Alta menginginkan kehormatannya Akan Zera berikan Tapi saat dimana ia tahu Alta adalah awal dari segala deritanya Saat itu pula Perasaannya hancur Gue harus bisa bahagiain lo sebelum lo mati sikr Lirihnya mengusap wajah Zera Nampaknya Zera pasrah-pasrah saja Loh dan dan yah Yang cantik Karena malam ini Kita bakalan pergi dinner Zera menganggup Alta sudah mempersiapkan makeup untuk gadis itu Juga gaun yang cukup indah Sayangnya Zera tidak merasa senang sama sekali Bahkan untuk tersenyum pun tidak Senyum yang dulu sering Alta lihat Hampir setiap hari Kini seolah menghilang Dan sulit didapatkan kembali Apa Zera sudah rusak mental? Alta benar-benar membawa Zera dinner Ketempat yang sudah didekorasi Seindah apapun tempat tersebut Tetap saja tidak ada senyum yang terlintas Dari bibir gadis itu Zera hanya diam saja Dia persis sekali seperti boneka Yang hanya dipakai sebagai pajangan Mau makan apa? Zera diam Gimana kalau kue? Lo suka kue kan? Disini ga ada nasi padang Zera menganggup Seperti itulah kira-kira Zera yang sekarang Gadis itu mengalami depresi berat Mentalnya terganggu Dan bisa kapan saja Ia mengubah ekspresinya Ketika merasa tidak nyaman dengan keadaan 5 menit kemudian Makanan tersedia Gua suapin ya Zera hanya menganggup Dan menerima suapan itu Sebentar lagi lo ulang tahun Lo mau minta kadu apa dari gua? Kematian Aku mau kematian Alta mendengus kasar Bercuma saja bicara dengan Zera Sudah hampir setara dengan bicara dengan tembok Di balik dinner itu Seorang pria bersembunyi pada jarak yang lumayan jauh Ia tersenyum menyeringai Menunggu sang target lengah Dan bisa mengambil alih Zera dalam pelukanya Sayangnya Alta tidak mudah lengah Ia selalu mengawasi Zera Belakangan ini juga Alta merasa ada yang mengikutinya Namun ia gagal membuktikan itu Pria itu menatap miris gadis yang duduk di atas kursi roda Dengan pandangan datarnya Ia tidak menyangka Jika Zera akan semenderita itu Tenang saja sih Sebentar lagi gua bakalan bawa lo jauh dari disaiko itu Gumamnya geram dan mengepal tangannya menahan emosi Selesai dinner mereka kembali ke apartemen Mungkin hari ini pria itu gagal Tapi lain kali ia akan berhasil Setidaknya ia bisa mengawasi Zera meskipun dari jarak jauh Sayang tidur ya Alta membaringkan gadis itu ke atas ranjang Sih gua sebenarnya gak tahan pengen lampiaskan hasrat gua sama lo Tapi gua gak bisa Lirihnya pelan yang masih dapat Zera dengar Yang membuat Alta tidak bisa melakukannya adalah Perubahan sikap Zera Nafsunya hilang melihat keadaan Zera yang seperti ini Besok gua panggilin dokter terapi Biar kake lo cepat bisa digerakin Alta mengatakan itu hanya memancing ekspresi Zera saja Namun gadis itu hanya diam Sama sekali tidak merespon apapun Bahkan matanya sudah tertutup Hendak lelap dalam mimpinya Good night sayang Alta mencium kening Zera Tanpa ia sadari Matanya sudah berkaca-kaca Karena merasa tidak akan kuat kehilangan gadis itu Untuk selamanya Logikanya meminta segera habisi gadis itu Namun hatinya seolah berkata sebaliknya Apa ini cinta? Ya Alta mengakui ia teramat mencintai Zera Tapi Apa harus ia berhenti dengan niatan semembunuh gadis itu? Belum sampai pisau tertusuk pada bagian ulu hati gadis itu saja Sudah membuat Alta merasa nyesek Apalagi jika nanti Benar-benar tangannya menusukkan pisau pada gadis itu Alta Lo udah janji bakalan lenyapin Zera Jangan pernah lo ingkari janji lo sama diri lo sendiri Cuman karena cinta konyol yang lo punya buat cewek itu Gue minta duit Alta menghampiri tempat kediaman Bima Ia terpaksa harus datang Karena kondisi keuangannya semakin menipis Alta Dari mana saja kamu Kamu tahu Ibu kamu masuk penjara Mata Alta melotot kaget Sebelum dia mengeluarkan bentuk emosionalnya Bima lebih dulu mencoba menenangkannya Dan mengajaknya bicara baik-baik Bima meminta Alta duduk di sofa Bersebelahan dengannya Papa akan menceritakan semuanya sama kamu Liri sang papa Sikap keras kepala Alta Sikap keras kepala Alta mendadak runtuh Ia mau mendengarkan segala yang keluar dari mulut Bima Bima menceritakan semuanya Kemudian memberikan bukti Berupa kartu keluarga milik Sofia Air mata Alta jatuh Ia merasa bersalah bukan kepalang Atas apa yang ia lakukan terhadap Zera selama ini Pria itu sudah menyiksa Zera berkali-kali Setiap hari Dan bahkan membuat gadis itu lumpuh tidak berdaya Zera masih hidup pak Ini pertama kalinya untuk seorang Alta Menyebut kata pak Yang artinya papa Di sisi lain Bima merasa bahagia Atas panggilan itu Namun di sisi lain juga Ia membenci tingkah laku putranya Masih hidup Alta belum bunuh dia Alta bohong sama ibu Karena Alta risih selalu saja ditanya-tanya Kapan bunuh Zera Alta gak pernah tega pak Tadinya malam ini Alta bakalan benar-benar bunuh dia Kalau saja sekarang Alta gak nemuin papa Alta meremas rambutnya frustasi Tubuhnya bergetar menangisi gadis yang selama ini Ia buat menderita Bima menggeleng tidak menyangka Putra yang selama ini ia harapkan jadi manusia berguna Malah kebalikannya Ia malah menjadi seorang psiko Yang sama sekali tidak berkemanusiaan Seandainya saja tidak atas didikan hati Bima mengelus bunuh Alta Berubahlah menjadi lebih baik Tebus segala kesalahan kamu pada gadis itu Jadikan dia satu-satunya dalam hidup kamu Kamu sangat menyayanginya kan Tapi terlambat pak Zera sudah benci sama Alta Ucapnya frustasi Tidak sepenuhnya Papa yakin Dia juga mencintai kamu Sekarang dia depresipah Mentalnya terganggu Zera bukan lagi gadis yang Alta kenal Dan itu karena Alta sendiri Bima tersenyum kecil Jadilah pria yang bertanggung jawab Mengembalikan keadaan seperti dulu Itu tidak mungkin Namun memperbaiki yang sudah rusak Itu masih bisa berkemungkinan Pergilah Sembukan gadis itu Dengan segala cinta yang kamu punya Alta menganggup Kemudian ia berpamitan Untuk segera kembali ke apartemen Ia berjanji akan memperbaiki semuanya Memperbaiki yang sudah ia hancurkan Ia harap Zera masih bisa kembali Seperti Zera yang dulu Saat Alta sudah sampai di apartemen Yang terjadi adalah Zera Zera menusukan beling bekas pecahan gelas Yang berhasil ia pecahkan itu Pada kedua matanya Hingga kini mata gadis itu mengeluarkan banyak darah Dan tidak sadarkan diri Jangan tanya bagaimana perasaan Alta sekarang Ia sangat hancur Buru-buru ia membawa Zera menuju mobil Dan segera pergi ke rumah sakit Nadi gadis itu masih berdenyut Yang artinya Ia masih hidup Alta menangis histeris Ia sungguh-sungguh menyesali segala perbuatannya pada gadis itu Hingga sekarang yang terjadi Zera depresi berat dan kemungkinan Ia menusukan pecahan beling itu pada matanya Karena tidak sanggup lagi hidup dengan Alta Maafin aku sih Maaf Lirinya Di belakang mobilnya ada mobil lain yang mengikuti Seseorang yang mengikuti pun ikut khawatir Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Zera Tapi melihat Alta sepanik itu Membuatnya yakin bahwa telah terjadi hal yang buruk pada Zera Kalau sampai lo ninggalin gue buat selamanya Gue gak akan maafin diri gue sendiri sih Gue bakalan nyusul lo Ucap Alta penuh penekanan Sesampainya di rumah sakit Zera segera ditangani dan masuk pada ruang darurat Maaf Silahkan tunggu di depan Pasien biar ditangani oleh dokter Ucap suster itu Lakukan yang terbaik untuk pacar saya dok Berapapun biayanya Saya akan bayar Teriak Alta penuh harap Seorang pria mengepalkan tangannya emosi Ia tidak tahan lagi jika terus bersembunyi Dan hanya memantau dari jauh Dengan langkah cepat Ia menghampiri Alta Dan membokem wajah Alta tanpa ampun Bangsat Lo apa ini Zera? Lo gila Lo udah hancurin hidup dia Teriaknya emosi Barah Lo Ya Gue masih hidup Lo pikir gue lemah Justru anak buah lo mati di tangan gue Dan lang Dia sekarang ada di rumah sakit Dalam keadaan koma Selama ini Gue nyari keberadaan lo Dan sekarang Gue udah bisa nemuin keberadaan lo Yang membawa Zera Dalam penderitaan Alta mengepalkan tangannya emosi Pria satu itu Sejak dulu sudah menjadi sahabatnya Tapi rupanya Di balik semua itu Ia menyukai Zera Lo suka sama Zera? Jelas Dari pertama gue liat dia Gue udah jatuh cinta sama dia Gue pikir Dia sama lo ada hubungan Tapi pas gue tau Lo berdua cuma sahabatan Gue ngarepin dia Bisa jatuh di pelukan gue Bak Alta memukul perut Barah Hingga berulang kali Brengsek Bangsat Lo nikung gue setan Nikung Gue gak nikung lo Emang lo cinta sama Zera ah? Enggak kan? Gue cinta sama dia brengsek Cinta Cinta gak nyakitin Cinta gak tercampur dendam Cinta gak berusaha bikin orang yang dia cintai Mati perlahan Sekarang apa yang terjadi? Apa ini yang lo sebut cinta? Saat Alta hendak membokem wajah Barah Sekuriti rumah sakit menengahi keduanya Hingga keduanya harus keluar dari rumah sakit Dan melanjutkan pertempuran di luar rumah sakit Tidak henti-hentinya mereka saling kukul Hingga saat suster menghampiri Saat itu pula Keduanya menghentikan pertengkaran itu Pasien dalam keadaan kritis Dan mengalami koma Pernyataan itu membuat kedua pria yang semula bertengkar Menjadi panik bukan kepala Dan langsung pergi ke ruangan Aisyu Saya perlu bicara dengan keluarga pasien Ucap dokter Saya saja dok Jawab Barah cepat Gua aja Lu yang udah bikin cerah kayak sekarang Jadi biar gua Sebaiknya Kalian berdua saja ikut ke ruangan saya sekarang Keduanya segera mengikuti dokter sampai ruangan Wajah sang dokter terlihat seperti orang yang mau mengatakan hal buruk Hingga membuat Alta mengeraskan rahangnya emosi Cepetan bilang Apa yang terjadi sama pacar saya Tanyanya tidak sabar Oke Begini Pasien mengalami kebutaan Matanya infeksi parah Karena pecahan kaca yang menusuk retinanya Hingga membuat kornea di dalam mata rusak Kalian membutuhkan waktu menunggu pasien bangun dari komanya Mungkin pasien akan sangat terpukul dengan hal ini Ia akan mengalami cacat seumur hidup Apabila tidak ada yang menjadi pendorong mata Untuk mengganti kornea yang rusak dalam matanya Tangan Barah mengepal emosi Ini semua gara-gara lu brengsek Teriaknya tidak terkontrol Tolong Jangan bertengkar disini Ini rumah sakit Bukan tempat untuk saling adu fisik Sebaiknya Kalian berdoa untuk pasien Barah maupun Alta saling merenungkan diri Alta yang berada di musola yang ada di rumah sakit itu Sementara Barah yang sudah selesai berdoa Pergi ke taman belakang rumah sakit Alta mengangkat tangannya Memohon ampun pada yang maha kuasa Meminta pertolongan padanya untuk kesembuhan Sarah Tolong ya Allah Hanya engkau yang bisa menolong Tolong sadarkan Sarah dari komanya Saya sangat mencintainya Saya menyesal Atas segala perbuatan saya Hukum saya ya Allah Tapi tolong sembuhkan gadis yang saya cintai Air matanya lolos tidak tertahankan Entah sudah berapa tetes air mata yang keluar dari sudut mata pria itu Ia menyesali segala perbuatannya selama ini pada Sarah Ia sudah banyak menyiksa gadis itu Sebenarnya Barah sudah geram dan ingin menjebloskan Alta ke penjara Tapi mengingat Alta banyak menolongnya Dan ia juga telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang suruhan Alta Maka pria itu mengurungkan niatnya untuk melaporkan Alta pada pihak berwajib Namun bagi Alta Masuk ke dalam sel penjara bukanlah hal yang ia takuti Karena mudah baginya untuk keluar masuk penjara Tanpa dapat ditemukan kembali Alta bukanlah seorang psiko yang baru lahir kemarin sore Tentu menjadi seorang pembunuh Memiliki banyak akal Juga tidak memiliki rasa takut sedikitpun dengan urusan hukum Laporan apapun mengenai dirinya pada pihak kepolisian Tidak akan berpengaruh dalam hidupnya Barah mendapati telepon dari pihak rumah sakit Dimana Elang dirawat Pihak rumah sakit mengatakan bahwa pasien sudah siuman Dan ingin bertemu langsung dengan orang yang sudah menolongnya Maka Barah segera menemui Elang Sesampainya di ruangan pria yang terbaring lemah di atas tempat tidur itu Barah segera menghampiri Elang Elang tersenyum padanya Matanya sayu dan wajahnya sangat pecat Thanks, lo udah nolongin gue Lirinya pelan Gue seneng lo udah baikan lang Gue gak baikan Gue cuma masih dikasih kesempatan bernafas dalam beberapa jam saja Maksud lo? Apa lo udah nemuin Alta dan Zera? Seketika Barah terdiam Kepalanya menunduk dan air matanya menetes Lantas Elang merasa khawatir Gimana keadaan Zera? Elang? Zera buta Mata Elang terbelalak tidak percaya Gak mungkin Gue serius Selama lo koma sampai 2 bulan terakhir ini Gue ikutin Alta Dia bawa Zera ke apartemen yang susah buat gue masukin kesana Selama itu pula gue bisa lihat beban penderitaan Zera Gak cuma budak Zera lumpuh Entah apa yang dilakuin si brengsek itu Rahang Elang mengeras menahan emosi Jika saja ia masih bisa diberi hidup lebih lama Ia akan pakai sisa hidupnya untuk menghancurkan Alta Gue mau donorin mata gue buat Zera Perkataan Elang membuat Barah tidak menyangka Bagaimana bisa pria itu rela memberikan matanya untuk Zera Sementara keadaannya saat ini lemah Apakah Elang tidak mau berpikir berkali-kali lipat Untuk melakukan hal itu Bar Hidup gue tinggal beberapa jam lagi Tolong kasih mata gue buat Zera Seenggaknya Walaupun gue udah gak ada Salah satu indera gue tetap ada untuk dia Tapi Bawa gue ketemu Zera Gue gak punya waktu banyak Bar Gue tetap hidup Gimana caranya Elang? Kita gak bisa ke... Bisa Elang membuka infusan yang melekat pada tangannya Dan juga alat yang terpasang pada indera penciumannya Lantas Barah membantunya agar bisa turun dari atas ranjang Entah sebuah kebetulan atau memang takdir yang sudah Tuhan gariskan Elang tidak dapat hidup lebih lama Tapi ia menyimpan hal yang sangat berharga untuk Zera jaga Hingga setiap kali Zera membuka matanya Maka gadis itu akan mengingat mata indah yang ia gunakan adalah milik Elang Elang berhasil keluar dari rumah sakit atas bantuan Barah Sebenarnya Barah sendiri tidak tega akan hal ini Tapi Elang memaksakan gendaknya Ia hanya ingin memberikan hal yang berguna untuk Zera di sisa hidupnya Dan sampai akhir hayat Indera penglihatannya melekat pada Zera Singkat cerita proses operasi pun dilaksanakan hingga 12 jam lamanya Alta maupun Barah sejak tadi mondar-mandir di depan ruangan Menunggu hasilnya Lo denger Setelah Zera sadar Jauhin dia Lo penyebab semua ini Zera bakalan semakin hancur Kalau lo masih ada dalam kehidupannya Alta menarik baju Barah penuh emosional Lo pikir lo siapa? Lo gak berhak atas apapun Gue bakalan nebus kesalahan gue Dan bakalan jagain Zera Barah tertawa geli mendengar omong kosong Dari pria psycho itu Baginya tidak ada guna berdebat Dengan seorang Alta Karena pria keras kepala itu Akan tetap pada apa yang sudah menjadi keinginannya Kita lihat nanti Ucapnya penuh penekanan Tidak lama dokter keluar dari ruangan Lantas kedua pria itu berlomba-lomba Menanyakan bagaimana keadaan Zera Sementara Barah menambahkan juga pertanyaan Tentang keadaan Elah Operasi berjalan lancar Pasien akan dipindahkan ke ruangan inap Tapi Dokter menjedak ucapannya Dan kemudian melanjutkannya kembali Dengan raut wajah sedih Sang pendonor sudah meninggal dunia Sejak dalam tahap operasi Barah hanya bisa pasrah dengan keadaan Ia segera mengurus pemakaman Elang saat itu juga Mengurus seluruh biayanya Sementara Alta Tidak diberi kesempatan oleh Barah untuk hal itu Dalam hati Alta Ada sebuah penyesalan yang mendalam Karena telah membuat kesalahan pada Elang Thanks Elang Lo bener-bener yang terbaik buat Zera Kalau aja gue bisa nyerahin Zera buat lo Maaf buat segalanya Alta tahu Bahwa seribu maaf yang terlontar dari mulutnya Tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi Saat ini yang ia pikirkan adalah Zera Jika gadis itu sudah siuman Pasti ia akan sangat kepanikan melihat Alta Dan apakah Zera akan memaafkan Alta Alta ragu dengan hal itu Gue bakalan bikin lo cinta lagi sih sama gue Gue bakalan perjuangin lo lagi Zera sudah sadar dari komanya Setelah beberapa jam selesai operasi Ia terkejut saat mendapati seorang Barah tertidur di kursi samping tempat tidur Barah? Lirinya lemak Sementara dibalik jendela ruangan Ada Alta yang tidak tidur sejak tadi Menunggu gadis itu terbangun Tidak sia-sia ia menunggu Akhirnya gadis itu bangun juga Sebenarnya Alta ingin menghampiri Akan tetapi ia belum siap dengan keadaan saat ini Barah yang mendengar suara Zera Lantas ia terbangun Zera? Udah sadar? Gimana keadaan lo? Barah mengusap kening gadis itu Di sana Alta merasa dadanya sakit Melihat tangan pria lain terulur Menyentuh Zera Bukannya kamu Gue selamat Zek Elang? Mata yang lo pakai Adalah milik elang Zera melotot terkejut Ia menyentuh sudut matanya Tidak menyangka Hingga air matanya jatuh Gak mungkin Kenyataannya gitu Zek Elang koma sudah berbulan-bulan Kemudian dia sadar dari koma saat lo celaka Dan saat gue bilang lo buta Dia rela donorin matanya buat lo Elang bilang Seenggaknya dia bakalan selalu jadi hal yang sangat berharga buat lo Zera semakin menangis Ia benar-benar tidak menyangka Bahwa sebesar itu pengorbanan elang untuknya Zera memegang tangan barah Selamatin aku dari cowok brengsek itu Aku mohon barah Aku takut Mendengar Zera menyatakan Alta pria brengsek Lantas membuat hati Alta merengi sakit Ia tahu Bahwa segala kesalahannya Akan sulit dimaafkan Lalu Apakah Alta akan menyerah Membiarkan gadis itu bahagia dengan kehidupan barunya nanti Yang meskipun bukan dengan dirinya Lo tenang aja Gue bakalan lindungin lo Gue bakalan selalu ada buat lo Zek Mulai saat ini Apapun yang menyangkut tentang lo Itu akan langsung jadi koneksi buat gue Barah menggenggam tangan Zera kuat Gadis itu tersenyum ketir Makasih Barah Aku gak nyangka juga Elang bisa sebaik ini sama aku 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 gak sempet liat dia Tapi dia sempet liat lo Dia ada di samping lo saat operasi itu berlangsung Sebelum pergi Dia sempet cium tangan lo Elang bakalan selalu ada di hati lo Zek Dia udah jadi bagian dari hidup lo Mata yang saat ini lo pakai Adalah miliknya Lo bisa bergunain mata itu dengan baik Barah Apa ada cermin? Barah melirik sekitaran Tapi tidak ada Di kamar mandi mungkin ada Zek Lo kuat jalan Aku lumpuh Aku butuh Belum sempat Zera meneruskan ucapannya Barah segera mengambil kursi roda Dan membantu Zera duduk di atas kursi roda Barah mengantar Zera sampai pada kamar mandi Gadis itu bercermin Sambil tersenyum Indah Aku harap kamu bisa tenang di surga sana elang Maafin semua yang pernah aku lakuin buat kamu Zera menutup matanya Menangis senduk Barah mendekat lalu mengusap rambut Zera Dia udah tenang di sana Tapi lo harus janji Buat gak nangis lagi Kasiankan Matanya elang Harus selalu nampung tangisan lo Zera kemudian membuka kembali matanya Menghapus air mata dan tersenyum berhadapan dengan cermin Di cermin itu Ia seperti melihat senyum elang di sana Senyum indah itu pelan pudar Saat dimana Zera menyentuh cermin Alta Dirgantara Di sisi lain pria itu bahagia Melihat gadis yang ia sayangi sudah sadar dari masa kritisnya Tapi di sisi lain ia merasakan sakit saat dimana Harus pria lain yang ada untuk gadis itu Lalu sekarang apa yang bisa ia lakukan Melupakan Zera Itu sebuah ketidakmungkinan Yang tidak akan pernah ia lakukan Tapi Terus mengejar gadis itu untuk saat ini Tidak mungkin Alta harus memperbaiki semuanya Namun apa bisa Setidaknya ia harus menghilangkan rasa trauma Zera Saat ia sedang melamun di depan ruangan Barah menghampiri Menarik baju Alta Hingga kini keduanya saling berhadapan dengan tatapan tajam Lo denger gue baik-baik Gue gak akan biarin Zera ketemu lagi sama lo Dia trauma Dia takut Bahkan buat sebut nama lo aja kemeteran Segila itu lo siksa dia sampai bikin dia kayak sekarang Dan lo masih mau nyoba buat deketin dia lagi Terus gue harus apa? Gue cinta sama dia Lepasin dia Biarin dia bahagia Dan biar gue yang bahagiain dia Lo udah ngambil semuanya dari dia Termasuk orang-orang yang dia sayangi Biarin rasa traumanya hilang Dan bisa jalanin kehidupan normal Setelah mengatakan itu Barah pergi Pria itu hendak menemui permintaan Zera Yang menginginkan nasib padang favoritnya Alta mengacak rambutnya frustasi Ia ingin sekali menemui Zera Memeluk gadis itu Tapi tidak mungkin Zera akan menangis ketakutan Dan Alta tidak bisa membiarkan hal itu terjadi Sepertinya apa yang dikatakan Barah benar Bahwa Alta harus membiarkan gadis itu berhenti Dari rasa traumanya terlebih dahulu Alta sudah memutuskan dengan sangat terpaksa Ia akan pergi dari hidup Zera Sementara waktu Sampai gadis itu sudah sembuh dari kecemasan Ketakutan Dan rasa traumanya sendiri Mungkin membutuhkan waktu lama Dan selama itu pula Alta memulai semuanya dengan menjadi lebih baik Ia akan merubah siklus kehidupannya yang dulu berantakan Menjadi lebih baik Ya Alta akan berusaha jadi yang lebih baik Ia akan kembali setelah ia sudah menjadi yang terbaik Dan pantas untuk Zera Tidak semua cinta berakhir manis Seperti kisah cinta antara Zera Amandita Dengan Alta Dirgantara Semuanya berakhir dengan kepahitan Yang terus diingat sampai akhir hayat Lima tahun berlalu Kehidupan Zera berubah Wanita itu sudah tidak lagi lumpuh Ia bahagia bersama keluarga kecilnya Ya Zera sudah menikah dengan Barah Sejak tiga tahun lalu Saat masa kuliahnya berlangsung Lalu sekarang mereka telah memiliki anak Yang dinamai Aksa Zebara Anak laki-laki berusia lima bulan itu Sudah bisa tengkurap Dan bicara pelan-pelan meskipun tidak jelas Sementara pada kehidupan Alta Pria itu pergi ke luar negeri Sejak terakhir kali melihat Zera di rumah sakit Ia sudah berubah sekarang Menjadi seorang pembisnis Dan belum menikah Seperti yang sudah ia janjikan sendiri Bahwa ia akan kembali menemui Zera Dan membawa wanita itu ke dalam pelukanya Alta menemukan Zera secara tidak sengaja Di kota Jakarta Dimana saat itu Zera sedang berada di sebuah restoran Bersama dengan anak bayi Juga Barah Yang sedang pergi ke toilet sementara Alta tersenyum mendapati sosok wanita Yang selama ini ia tunggu-tunggu Namun senyum itu hilang Saat ketika bayi yang berada di atas Pangkuan Zera itu menangis Dan Zera langsung memberikan asih padanya Dengan sedikit penutup Agar payudaranya tidak terlihat orang lain Dia sudah punya anak Tapi siapa suaminya Tidak lama Barah kembali Kemudian mengusap puncak kepala Zera Lalu duduk berhadapan dengan istrinya itu Rahang Alta mengeras menahan emosi Selama ini ia menunggu momen Dimana ia akan menebus segala kesalahannya pada Zera Lalu membawa wanita itu ke dalam pelukannya Namun yang terjadi Lima tahun telah mengubah segala situasi Alta mendekat Menghampiri keduanya Dan kemudian menatap Zera lekat Zera lantas tidak menyangka dengan kehadiran Alta Begitupun dengan Barah Barah berdiri menantang Mau apa lo kembali? Setelah lima tahun lamanya Lo gak ada dalam kehidupan Zera Dan sekarang lo balik Buat apa? Gue dan Zera udah bahagia Udah saling memiliki Mempunyai hal yang gak lo punya sama Zera Yaitu anak Lantas mau apa lo ada disini Berdiri di hadapan kita berdua Lo mau nantangin gue Hajar gue Karena lo berpikir Gue udah ngerebut semuanya Pandangan Alta tidak lepas Menatap wajah wanita Yang selama ini selalu menjadi nomor satu Di dalam hatinya Wanita yang selama ini ia tunggu-tunggu Untuk bersamanya di masa depan Tidak disangka Alta berlutut di hadapan Zera Kepalanya mendongak Menatap Zera teduh Air matanya keluar begitu saja Begitupun dengan Zera Yang terbawa suasana haru Maafin gue Zek Maaf buat segala luka Yang pernah aku kasih ke kamu Maaf buat segala derita Yang pernah terlukis di kehidupan kamu Maaf buat segalanya Yang sampai saat ini Mungkin masih berbekas di hati kamu Aku tahu Kamu gak akan maafin aku Kamu gak Pergilu dari sini bajingan Barat menarik baju Alta Namun Zera meminta Barat Untuk memberi kesempatan Agar Alta bicara Lantas Barat membiarkan pria prengsek itu Tetap pada dramanya Alta meraih tangan Zera Yang harus kamu tahu Sampai detik ini Perasaan aku gak pernah berubah Zek Aku sayang sama kamu Sayang banget Lebih dari apapun Dan lebih dari diri aku sendiri Aku menghilang bukan karena aku mau lepas dari segala kesalahan aku Aku hilang Demi menjadi yang terbaik buat kamu Tapi semuanya terlambat Kamu udah bahagia sama orang yang lindungin kamu Yang gak bajingan kayak aku Bahkan kamu udah punya malaikat kecil Yang lucu bersama pria lain Pria itu kini tersenyum ketir Suasana haru ini diabadikan oleh beberapa orang yang melihatnya Terlihat jelas bahwa Alta Tulus meminta maaf pada Zera Meskipun wanita itu Masih di dalam diamnya Zek Lima tahun gak merubah apapun Aku tetap mencintai kamu Saat Alta hendak mencium tangan wanita itu Zera menepisnya kasar Aku udah maafin kamu Udah kan Jadi jangan pernah hadir dalam hidup aku lagi Kamu tahu kan Kalau aku udah bahagia Maka tolong Jangan jadi perusak Aku udah lupain kamu Walaupun aku gak akan pernah lupa sama kejadian di masa lalu Seribu tahun lamanya pun Aku gak akan pernah lupain itu Zera mengambil tasnya di atas meja Kemudian pergi dari tempat itu Bara menatap miris Alta yang saat ini masih dalam posisi berlutut Ia menepuk kundak Alta dan mengatakan Lo dengerkan Zera udah maafin lo Tapi lo jangan pernah hadir dalam kehidupannya lagi Lo sama dia udah bukan siapa-siapa Dan bahkan keberadaan lo Gak pernah Zera harapkan lagi Setelah mengatakan itu Bara ikut pergi menyusul sang istri Pertemuan tadi siang Membuat Alta masih terbayang-bayang Dengan wajah Zera Ia bahkan tidak bisa lupakan Segala perkataan wanita itu Hatinya hancur Pikirannya sudah buntu Tidak bisa menerima Apa yang ia lihat Dan apa yang ia dengar sendiri Dari kenyataan pahit itu Perkataan Zera terus menguasai pikirannya Bagaimana Alta bisa melupakan Sosok wanita satu-satunya Yang ia cintai setelah ibunya Ia kembali ke Indonesia untuk Zera Tapi yang terjadi Ia malah mendapati luka Jika saja dulu Alta tidak pergi Mungkin ia masih bisa menahan Zera Mencoba memperbaiki semuanya Sebelum terlambat seperti ini Hanya ada sebuah penyesalan yang mendalam Ia merasakan sakit bukan kepala Hingga membuat logikanya Tidak bisa berpikir lebih waras lagi Sekarang pria itu mengambil pistol Yang selalu ia simpan Di balik celana yang ia kenakan Senyum bah iblis itu terlukis kembali Setelah sekian lama Jiwa psikopat yang ada dalam dirinya Ia hilangkan Kini hadir kembali Ketika mendapati kenyataan pahit Yang tidak pernah ia bayangkan Kenyataan memang tidak pernah sesuai Dengan ekspetasi Dan Alta tidak bisa menerima itu Daripada gua hidup Tapi masih terus ngarepin yang gak mungkin Lebih baik Gua mati sih Percuma gua punya segalanya sekarang Memperbaiki diri gua demi merasa pantas buat lo Tapi Udah gak bisa gua gapai Selamat tinggal buat selamanya Zera Amandita Tubuh Alta ambruk di atas lantai Dengan hanya satu kali tembakan Pada kepalanya sendiri Ya inilah akhir dari segalanya Akhir dari hidup seorang Alta Dirgantara Dan akhir cerita Terror Mawar Hitam Semuanya sudah menjadi kenangan Yang mungkin akan selalu diingat Alta sudah meninggalkan cerita ini Dan kemudian cerita ini berakhir Dengan satu ending Sebab Alta dan Zera Tidak saling bersama Kembali pada cerita ini Cinta bukan hal yang bisa Didiskripsikan oleh kata-kata Namun cinta dirasakan oleh hati Oleh sebuah perasaan Dan tanpa disadari Bisa juga saling menyakiti Tidak semua cerita berakhir manis Dan tidak semua rasa manis Berakhir penyenangkan Kesimpulannya Dendam menutup segala perbuatan baik Dalam diri manusia Alangkah baiknya Memaafkan adalah Suatu hal yang bijak Dalam mengambil keputusan Penyesalan akan datang Setelah merasa Keadaan tidak lagi sama Penyesalan akan datang Setelah rasa kehilangan dirasakan Sebab amarah Menghancurkan segalanya Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran Untuk kita semua Dan terima kasih atas segala dukungan Dan antusias teman-teman Terhadap cerita ini Apabila ada kekurangan Atau kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaklumi Apapun hal negatif Yang ada dalam cerita ini Tidak boleh ditiru Dan bagi teman-teman yang Baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta Subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Kurita Mistis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh